Intro Baik, selamat malam semuanya Suki Hontu Kita sampai di kelas yang kedua dari bab 7 Di kitab Abidamada Sanggaha Minggu lalu saya sudah menjelaskan Kategori aku salah, kategori yang dama-dama yang tidak baik Yang pertama masih ingat tidak? Asawa ya, saya cukup banyak informasi yang sudah saya berikan Kita lanjutkan saja pelajaran kita BIC Didoga Widoga Akhirnya A ya, bukan O ya Salah satu kesulitan saya untuk menerjemahkan khususnya Dari semua bab Abidamada Sanggaha dan Wibawinitika yang sudah saya terjemahkan Saya merasa bab 7 ini meskipun sebenarnya topiknya itu mudah Tetapi tingkat kesulitannya ternyata paling tinggi untuk menerjemahkan terminologi-terminologi Karena dibab ini itu penuh dengan terminologi Istilah-istilah Yang harus diterjemahkan secara akurat Nah kesulitannya adalah bahwa di Indonesia kan tidak ada yang bagus Jadi saya harus benar-benar menerjemahkannya sendiri Dan kesulitan yang lain adalah menjaga konsistensi Alur dari bab 1 sampai bab 9 nanti Itu satu hal yang tidak mudah Tapi khususnya ke dalam setiap bab Ini bab 7 ini saya merasa paling sulit untuk menerjemahkannya Alasan utamanya ya itu tadi Karena banyak terminologi yang harus diterjemahkan secara akurat Nah sebenarnya selama ini saya kalau mempunyai kesulitan Itu berdiskus merujuknya kepada bukunya Bikubodi Comprehensive Manual of Abidama Dari bahasa Inggrisnya itu Kemudian saya coba cocokkan dengan bahasa Pali Dan kemudian saya terjemahkan Jadi saya biasanya merujuk kepada itu Tetapi khususnya tentang Oga, tentang Asawa Itu tadi pagi saya ada sedikit keraguan gitu Masuk hanya diterjemahkan hanya sebagai banjir nafsu intrihawi gitu ya Kemudian saya mencoba untuk Merenungkan istilah samasa Jadi kamoga itu kan gabungan dari dua kata itu Itu gramernya Pali gitu Bisa diterjemahkan dengan berbagai cara sih Makanya karena tidak sampai pada Kemantapan gitu sehingga saya bisa memutuskan Karena saya tadinya menawar Mengartikannya misalkan kayak kamoga itu Bagi yang sudah belajar Pali Kamasa Ogo gitu Kamasa Ogo Banjir miliknya kenikmatan indrihawi atau nafsu indrihawi gitu Atau banjir nafsu indrihawi sama saja kan Kayak misalkan Apa Itu mobilnya aca Bisa kita menyampaikan mobilnya aca Atau mobil aca sama saja kan Secara grammar seharusnya benar Kalau saya menerjemahkan kamasa Ogo Banjir kenikmatan indrihawi atau banjir nafsu indrihawi Hal yang sama juga berlaku untuk kamasawa Karena kamak plus asawak itu kamasa asawo Asawaknya kama Anda sudah belajar genitif kan Di kelas bahasa Pali hari minggu kan Nah itu interpretasi pertama saya Bahwa saya pikir ini adalah banjir Miliknya si nafsu indrihawi Atau Noda batin miliknya nafsu indrihawi Atau Ya nafsu indrihawi itu sendiri sesungguhnya adalah banjir Interpretasi saya yang kedua adalah Kamoga Kamoga itu saya terjemahkan menjadi Apa ya Kamak itik Kamak Kamu itik Intinya bahwa Ya Banjir itu sendiri Itulah Bahwa Nafsu indrihawi itulah adalah banjir Kira-kira begitu Dari cara grammar sebenarnya itu beralasan Cukup kuat Tetapi tetap saja saya ragu Makanya Untung saya punya sahabat kan Tadi siang Sebelum makan siang Atau apa saya lupa Saya langsung Bante wisuda kan Bante Ini kalau menerjemahkan Kamogo Ini kamasaogo Dan juga Kam Kam Kamo Kamo itik Ogau Itu benar gak gitu Awalnya beliau Itu katanya yang kedua yang benar Bahwa Apa Nafsu indrihawi itu Sendiri adalah banjir Gitu Gitu Atau Nafsu indrihawi itu sebagai banjir Gitu Ya Nah tapi Tidak lama kemudian Ini Ini hebatnya Itu yang Jadi impian saya kan Sebenarnya Di Indonesia nanti harusnya Seperti ini gitu Di Myanmar itu Semua Istilah itu Sudah punya Kayak kamusnya Sendiri-sendiri Semua Ya karena Mereka punya tradisi 2000 tahun lebih kan Jadi semua sudah Dijelaskan Kayak di kamus-kamus Gitu Mereka Menyebutnya Nisayak Nisayak itu Kayak penjelasan Atau Supporting Kitab Gitu ya Kitab yang Men-support Gitu Men-support Tripitaka Komentar dan Subkomentar Nah tidak lama Kemudian beliau Berbaik hati Membukakan Kitab Nisayak Setelah itu Bante ternyata Bukan Ternyata Kayak Kamogo Itu Tadi apa sih Kamo Cak Kamo Kamo Cak Kamo Cak So Ogo Cati Kamogo Artinya apa Bahwa Kamoga Itu adalah Nafsu indriyawi Dan Itu pun Juga Banjir Jadi kalau Diterjemahkan Jadi seperti itu Nafsu indriyawi Kama Dan Itu Juga Banjir Jadi terkesan Ada dua Dua hal ini Bahwa itu adalah Kenikmatan Indriyawi Nafsu indriyawi Dan itu pun Nafsu indriyawi Itu pun juga Merupakan banjir Kira-kira begitu Ya Makanya disini Di layar Kalau anda Ini saya Revisikan Nafsu indriyawi Dan itu juga Adalah banjir Memang Kesannya Tidak enak Tapi Nanti Kalau anda Bisa menemukan Kata Terminologi Yang lebih singkat Bisa diusulkan Kepada saya Kalau Sesuai Dengan nisayaknya Kitab Di sana Ya Seperti itu Terjemahannya Dengan demikian Kamasawak Pun juga Begitu Nafsu indriyawi Dan itu Juga adalah Noda batin Itu Ya Jadi ada dua hal Sebenarnya ini Istilah itu Jadi mencakup dua Berarti Kamak itu sendiri Dan juga Oga itu Ya Jadi inilah mengapa Terjemahannya Kemudian saya Rubah Ya Nah Kalau Biku Bodhi Menggunakan The flood of Sensual Desires Jadi Banjir Hasrat-hasrat Indriyawi Atau Banjir Nafsu indriyawi Atau banjir Yang menjadi miliknya Nafsu indriyawi Kan sama aja Of sensual Desires Itu kan Genitive juga Ya Jadi sebenarnya Mirip dengan Pemahaman saya Tetapi Ternyata Menurut tradisi Dimian Martida Seperti itu Waktu saya Tanya lagi Berarti ini bukan Genitive ya Bante Bukan Oke berarti Ya Ini sangat teknis Tapi kalau Kita Mau Benar-benar Menancapkan Ajaran Abidama Di Indonesia Maka Karya-karya Yang akurasinya Bisa dipertanggungjawabkan Seperti ini Itu perlu sekali Gitu kan Ya Saya langsung Rubah di glossary Saya Untuk Buku ini Nanti glossary-nya Sudah saya tambahkan Ini sayaknya itu Nah Ini hanyalah Satu cerita saja Untuk memberikan gambaran Kepada Anda Sesungguhnya Tidak mudah Membuat Menerjemahkan Kitab Abidama Dan kemudian Menerbitkannya Menjadi buku Itu kenapa Karena Abidama itu Penuh dengan terminologi Penuh dengan istilah Yang Apabila Kita tidak Benar-benar Memahami Bahasa Pali Maka Akan sulit Untuk menjaga Presisinya Untuk menjaga Akurasinya Itu akan Sulit sekali Gitu Kalau kita Berbicara Kembali lagi Kan tujuan kita ini Ingin Menancapkan Ajaran Abidama Di Indonesia Sesuai kitab Saya katakan Itu yang penting Kitab itu Harus ditancapkan Di sini Kitab-kitab kuno Itu harus Mulai Diterjemahkan Di Indonesia Sehingga Sehingga Pembelajarannya Itu Tidak Salah Arah Gitu Nah Oleh karena itulah Hal-hal seperti ini Menjadi penting Tapi kalau Anda Atau kita Tidak Ingin Untuk Benar-benar Mempunyai misi Untuk menancapkan Kitab Kitab Kuno itu Ya Tidak perlu Akurat juga Tapi kalau tidak Akurat juga Tidak akan ada Manfaatnya juga Kurang besar Buahnya juga Kurang besar Ya Nah Jadi Itulah Terjemahan Barunya Saya yang Kelas lalu Harus Juga Bagi yang Menonton Di Youtube Nanti Saya juga Merevisi Terjemahan Kama Sawak Bawa Sawak Dita Sawak Dan Awijia Sawak Jadi Kama Sawak Kama Sawak Itu menjadi Nafsu Indriyawi Dan itu Juga adalah Noda Batin Bawa Sawak Itu adalah Nafsu Indriyawi Dan juga Itu adalah Eksistensi Dita Sawak Yaitu Pandangan Salah Dan itu Juga adalah Noda Batin Kemudian Awijia Sawak Berarti Ketidaktahuan Dan itu Juga adalah Noda Batin Jadi itu Revisinya Dan saya rasa Ini cukup valid Kalau Artinya Valid Dalam artian Kita Benar-benar Ikut Secara Presisi Terjemahannya Dari Palinya Dari Palinya Dari Kitab Nisayaknya Jadi Kembali lagi Ke topik Ada Empat Banjir Dan Kalau Anda Perhatikan Itu sama Komponennya Itu Sama Dengan Asawak Empatnya Sama Kalau Di sana Kamasawak Ini Kamu Gak Dan Seterusnya Itu Sama Jadi Ini Sangat Mempermudah Anda Untuk menghafalkannya Tadi Juga Waktu Mencoba Untuk Mencari Terjemahan Yang akurat Saya sempat Membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia Ternyata Kata Kenikmatan Kalau kita Menerjemahkan Kamak Itu Sebagai Kenikmatan Terkesan Kurang Tegas Buat saya Memang Bisa Berarti Kesenangan Kenikmatan Bisa Berarti Kesenangan Tapi Kayaknya Kurang Tegas Makanya Kemudian Saya Kembalikan Lagi Menjadi Nafsu Indriyawi Karena Itu Lebih Tegas Lebih Kuat Kesannya Atau Hasrat Indriyawi Nafsu Yang Menggebu Keinginan Yang Menggebu Untuk Menikmati Objek Panca Indra Itu Maksudnya Jadi Sekali Lagi Tidak Mudah Sesungguhnya Menerjemahkan Abidama Itu Karena Membutuhkan Banyak Syarat Disamping Harus Menguasai Bahasa Pali Dengan Baik Juga Harus Pernah Belajar Secara Komprehensif Dibimbing Oleh Guru Yang Benar Itu Kemudian Juga Walaupun Demikian Masih Banyak Istilah Yang Kita Harus Konsultasi Ke Teman-teman Yang Hidup Di Negara Budis Yang Sudah Merawat Ajaran Abidama Ini Untuk Jangka Waktu Yang Lama Nah Jadi Oh ya Ini Tadi Ada Dari Bantai Sudah Kamacak Soogo Jati Kamacak 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 Soogo Jadi Nafsu Indriyawi Dan Soogo Dan Itu Adalah Banjir Soogo Ya Baik Begitu Nah Kembali lagi Sekarang Pertanyaan saya Dari Empat Banjir Ini Kalau Anda Peras Paramatak Damanya Apa Ya Meskipun Empat Banjir Tetapi Sesungguhnya Paramatak Damanya Hanya Tiga C Tesika Yaitu Apa Loba Didi Dan Moha Baik Bagus Mari kita Lihat Penjelasan Dari Abidama Da'wibawi Nidika Dari Kitab Subkomentar Disebut Sebagai Banjir Atau Oga Atau Oga Itu Bisa Juga Arus Air Alasannya Ada Tiga Disini Diberikan Yang Pertama Adalah Setelah Menerjang Maka Banjir Tersebut Akan Membawa Atau Meletakkan Artinya Seperti Banjir Pada Umumnya Kalau Ada Banjir Menerjang Kan Dia Akan Membawa Apapun Yang Bisa Dia Bawa Sesuai Dengan Kemampuan Kekuatan Dia Dan Juga Meletakkan Artinya Meletakkan Di Tempatnya Nanti Akan Saya Jelaskan Itu Adalah Perumpamaan Tentang Bagaimana Tiga Cetasika Yang Disebut Banjir Tadi Mempunyai Kemampuan Untuk Membawa Makhluk Hidup Menerjang Membawa Makhluk Hidup Dan Bahkan Bisa Meletakkan Makhluk Hidup Untuk Ada Di Bumi Yang Paling Bawah Pun Yang Kedua Alas Penjelasannya Definisi Dari Banjir Itu Adalah Setelah Menarik Kebawah Ia Membunuh Artinya Yang Ketiga Adalah Disebut Banjir Karena Banjir Ini Menenggelamkan Nah Untuk Definisi Yang Pertama Itu Membawa Dan Meletakkan Di Bumi Bahagia Itu Interpretasi Saya Jadi Yang A Ini Saya Interpretasikan Sebagai Banjir Tadi Bisa Menyeret Semua Makhluk Kayak Di Kelas Hari Minggu Itu Kan Dan Membuat Makhluk Itu Terlahir Di Alam Yang Bahagia Kan Tetap Bisa Kan Ya Kenapa Saya Batasi Hanya Untuk Alam Yang Bahagia Karena Yang B Itu Menarik Kebawah Ya Jadi Artinya Banjir Empat Banjir Tadi Bisa Membuat Atau Menarik Makhluk Untuk Terlahir Di Empat Alam Apaya Yang Ketiga Karena Ia Menenggelamkan Jadi Menurut Saya Ini B Dan C Ini Agak Sama Yaitu Seperti Ketika Ada Banjir Maka Banjir Menghanyutkan Dan Menenggelamkan Apapun Yang Bisa Ditenggelamkan Dengan Cara Yang Sama Oga Banjir Itu Mampu Menenggelamkan Makhluk Yang Bisa Ditenggelamkan Karena Ada yang Gak Bisa Ditenggelamkan Meskipun Putu Janak Tapi Gak Bisa Ditenggelamkan Ke Apa Ke Empat Alam Bawah Putu Janak Yang Mana Cula Sotapanak Cula Sotapanak Putu Janak Tapi Untuk Satu Kelahiran Kedepan Gak Bisa Ditenggelamkan Oleh Banjir Atau Mereka Yang Silanya Kuat Yang Kebajikannya Berbuah Maka Dia Tidak Tenggelam Demikian Kita Lanjutkan Masih Dari Wibaw Inidika Oleh Karena Seperti Halnya Dengan Banjir 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 Menerjang Dan Membunuh Makhluk Makhluk Seolah Seperti Menyebabkan Makhluk Makhluk Tenggelam Di dalam Siklus Kelahiran Kembali Jadi Ini Berbicara Tentang Siklus Kelahiran Kembali Tidak Terbatas Pada Bumi Yang Di bawah Tidak Dibedakan Menjadi Bumi Yang Di bawah Dan Bumi Yang Di atas Tetapi Siklus Kelahiran Kembali Berputar Putar Disanapun Itu Terseret Banjir Seperti Kelas Hari Minggu Masih Ingat Sota Teranak Apa itu Teranak Penyeberangan Selanjutnya Disini Hanya Noda-noda Batin Yang Dikatakan Sebagai Banjir Dengan Makna Seperti Yang Telah Disampaikan Artinya Ini Banjir Ini Sama Dengan Asawak Ya Damak-damaknya Itu Sama Dengan Asawak Ya Oke Jadi Apa saja Banjir Mari Masih Masih Ingat Empat banjir Apa saja Kamu Ga Terus Bawoga Bukan Bawoga Bawoga Beda Bawoga Kemudian Titoga Awijoga Baik Bagus Selanjutnya PIC Mohon Empat Pengikat Nafsu Indriyawi Dan itu Juga Adalah Pengikat Eksistensi Dan itu Juga Adalah Pengikat Pandangan Salah Dan itu Juga Adalah Pengikat Dan Ketidaktahuan Eksistensi Dan itu Juga Adalah Pengikat Ketidaktahuan Dan Eksistensinya Harusnya Dihapus Ini Lupa Menghapus Tadi Oke Ya Ketidaktahuan Dan juga Itu Adalah Pengikat Jadi Ikuti Saya Itu Lihat Kata palinya Istilahnya Sudah saya Beri huruf tebal Tapi Anda Tinggal Mengganti Huruf O Yang terakhir Menjadi A Kama Yoga Bawa Yoga Didi Yoga Awija Yoga Sama Enggak Dengan Empat Banjir Tadi Masih Sama Ya Masih Sama Oke Berarti Anda Tahu Paramata Damanya Loba Didi Moha Loba Buat Yang mana Saja Bagus Ya Baik Anda ketemu Dengan istilah Baru Yaitu Yoga Ya Tapi Tolong Jangan Dicampur Dengan Praktek Yoga Hari Sabtu Di DBS Tadi Pagi Ada Latihan Yoga Jangan Dicampur Adokan Karena Itu Adalah Olahraga Yoga Ya Tapi Yoga Ini Adalah Pengikat Ya Saya lihat Catatan Dulu Jadi Empat Yoga Ini Memiliki Nama Yang Mirip Dengan Asawak Komponennya Mirip Dengan Oga Juga Mirip Tetapi Anda Harus Pahami Maknanya Karena Maknanya Masing-masing Berbeda Masih ingat Asawak Itu Apa Sesuatu Yang sudah Difermentasikan Sejak Awal Samsara Sudah Sejak Lama Jadi Sudah Jadi Alkohol Tingkat Tinggi Kan Ya Tetapi Tadi Pagi Juga Saya Merenung Pagi-pagi Sekali Eh Ini Kalau Saya Tidak Jelaskan Lebih Lanjut Bisa Salah Paham Ini Umat Dianggapnya Ada Sesuatu Yang Tidak Berubah Sejak Awal Samsara Paham 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 Tidak Anda Harus Memahaminya Karena Gini Karena Ini Nah Saya Pernah Mendengar Penjelasan Dari Satu Orang Guru Yang Mengilustrasikan Asawak Ini Itu Seperti Apa Minum Minuman Kopi Ya Jadi Minuman Kopi Itu Airnya Kan Hitam Terus Di bawahnya Kan Ada Ampas Ya Nah Diilustrasikan Ini Untuk Menggambarkan Bahwa Air Yang Hitam Itu Itu Adalah Arus Kesadaran Yang Sadar Kesadaran Yang Yang Sehari Hari Itu Ya Tetapi Di dasar Dari Kesadaran Itu Ada Ampas Kopinya Itu Nah Ampas Itulah Yang Disebut Asawak Itu Salah Satu Gurunya Mengatakan Demikian Jadi Ini Tidak Bisa Hilang Kalau Mau Hilang Ya Harus Dikuras Dia Akan Terus Di Sana Di Dasar Si Guru Ini Membagi Kesadaran Menjadi Dua Level Yaitu Kesadaran Bawah Sadar Dan Kesadaran Normal Jadi Kehidupan Sehari Hari Ini Menurut Guru Ini Ini Adalah Kesadaran Yang Sadar Yang Normal Tapi Kan Ada Yang Di Bawah Sadar Nah Asawak Itu Dia Diam Terus Di Bawah Sadar Itu Sejak Awal Sememsamsara Sampai Sekarang Anda Tahu Kesalahannya Apa Kesalahannya Adalah Penjelasan Itu Tercemar Oleh Pandangan Salah Pandangan Salah Apa Yang Mana Sas Sata Didi Yaitu Pandangan Salah Tentang Kekekalan Paham Sekarang Jadi Kalau Dikatakan Bahwa Asawa Sudah Ada Sejak Awal Samsara Itu Ya Eksistensinya Ada Sejak Awal Samsara Itu Langsung Disana Terfermentasi Tapi Dia tetap Muncul Lenyap Muncul Lenyap Muncul Lenyap Muncul Lenyap Muncul Lenyap Begitu Itu Maksudnya Bukan Sesuatu Yang Sudah Ada Sejak Awal Samsara Sampai Hari Ini Gak Hilang Berkarat Sudah Berkerak Sudah Tebal Sekali Harus Dihilangkan Enggak Ini tetap Muncul Lenyap Tapi Karena Dia Sudah Terfermentasi Sejak Lama Memabukkan Jadinya Memabukkan Jadi Itu Yang Harus Saya Sampaikan Supaya Anda Tidak Terjebak Pada Pandangan Salah Hati-hati Pandangan Salah Itu Kalau Berbuah Akan Menghasilkan Kelahiran Di Alam Yang Bawah Bahkan Buddha Mengatakan Para Biku Saya Tidak Melihat Satu Dhamapun Yang Paling Merusak Selain Pandangan Salah Itu Kata-kata Buddha Jadi Tidak Ada Yang Kekal Asawa Pun Meskipun Dikatakan Sudah Terfermentasi Sejak Awal Samsara Tidak Kekal Juga Dia Muncul Lenyap Juga Ya Seperti Makanya Kembali Lagi Belajar Abidama Harus Benar-benar Komprehensif Kan Ya Nggak Kalau Minggu Lalu Misalkan Saya Mengatakan Bahwa Asawa Sudah Terfermentasi Sejak Awal Samsara Di Dalam Hati Saya Saya Yakin Anda Tahu Maksudnya Kenapa Karena Anda Sudah Dikembleng Dengan Pelajaran Abidama Sejak Bab Satu Dua Tiga Empat Lima Ya kan Jadi Konstruksi Abidamanya Anda Sudah Dapet Kan Ya Jadi Kemarin Saya Nggak Ada Kekhawatiran Tapi Tadi Pagi Saya No Kan Yang Mendengarkan Ini Kan Bukan Hanya Murid DPS Apalagi Ketambahan Informasi Yang Saya Dengar Tadi Tentang 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 Ampas Kopi Tadi Itu Wah Ini Harus Saya Jelaskan Ini Bukan Hanya Untuk Yang Di DPS Tapi Juga Untuk Yang Di Luar DPS Atau Yang Menonton Youtube Nanti Ya Bahwa Sesungguhnya Tidak Ada Fenomena Apapun Yang Tidak Berubah Usianya Itu Sangat Singkat Sekali Apapun Bahkan Kalau Di Myanmar Itu Kan Gitu Usia Kita Hanya Satu Sepersekian Milyar Detik Saja Kita Lahir Mati Lahir Mati Terus Ini Ya Baik Jadi Itu Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Belajar Abidama Harus Secara Terstruktur Kalau Terpotong Potong Tidak Dibimbing Oleh Guru Yang Trampil Yang Baik Juga Pemahamannya Tidak Lengkap Kalau Anda Ingat Di Kelas Awal Saya Mengatakan Ilustrasi Dari Guru Abidama Saya Bahwa Mempelajari Abidama Itu Seperti Bermain Jigsaw Puzzle Masih Ingat Itu Di Kelas Kelas Awal Kan Ya Saya Katakan Kepada Anda Sebelum Anda Secara Lengkap Kan Waktu Itu Gitu Kan Karena Puzzle Masih Belum Lengkap Ya Enggak Belum Terpasang Dengan Lengkap Anda Baru Akan Paham Abidama Dengan Baik Itu Kalau Sembilan Bab Sudah Anda Pelajari Puzzle Sudah Terpasang Semua Jadi Anda Sudah Mulai Tahu Gambaran Abidama Itu Seperti Itu Ya Sangat Penting Mempunyai Guru Yang Baik Karena Kalau Anda Tidak Ketemu Guru Yang Baik Yang Nanti Seumur Hidup Belajar Abidama Enggak Lulus 10 Tahun Belajar Abidama Kenapa Sampai 10 Tahun 20 Tahun 15 Tahun Tidak Perlu Waktu Yang Terlalu Lama Untuk Mempelajarinya Mari Kita Lihat Kembali Dari Wibhawinidika Yang Disebut Dengan Pengikat Tadi Apa Yoga Ya Ini Definisinya Pengikat Pengikat Itu Definisinya Karena Mereka Ini Mengikat Makhluk Makhluk Dengan Buah Kama Yang Berasal Dari Kama Di Kehidupan Kehidupan Sebelumnya Ya Satu Itu harusnya Ada dua Definisinya Kedalam Siklus Kelahiran Kembali Jadi Kita Ini Kan Terikat Kita Ini Diikat Oleh Kama Dan Buah Kama Kan Ya Kama Yang Kita Lakukan Dari Masa Lalu Ya Dari Eksistensi Eksistensi Sebelumnya Sejak Awal Samsara Sampai Persis Sebelum Kehidupan Yang Kali Ini Kama Itu Mengikat Dan Buahnya Mengikat Itu Sehingga Makanya Kita Belum Bisa Keluar Dari Samsara Kan Karena Kita Masih Terikat Kama Dan Buah Kama Masih Mengikat Terus Makhluk Sehingga Kita Akan Selalu Lahir Terus Ya Itu Maksudnya Ya Diberi Ilustrasi Seperti Kuda Dalam Satu Kereta Kuda Begitu Ya Kuda Kuda Akan Diikat Ya Di Kereta Sehingga Kuda Tersebut Tidak Bisa Terbebas Dari Kereta Ya Itu Ilustrasi Dari Kitabnya Anda Bayangkan Kuda Di Dalam Kereta Begitu Diikat Dia Tidak Bisa Lari Menjauh Dari Kereta Kemanapun Ini Ya Sudah Dekat Dengan Kereta Terus Karena Dia Terikat Sama Dengan Kita Ini Kita Masih Punya Pengikat Masih Punya Empat Yoga Makanya Kita Terikat Terus Di Dalam Samsara Tidak Bisa Menjauh Dari Samsara Tidak Bisa Keluar Dari Samsara Karena Pengikatnya Belum Kita Putus Kan Itu Maksudnya Makna Yang kedua Harusnya Ada Dua Yang kedua Adalah Itu Yang Di bawah Mereka Mengikat Makhluk Makhluk Dengan Duga Dengan Penderitaan Ini Sudah Jelas Makanya Kembali Lagi Paselnya Tambah Lagi Sekarang Anda Makin Kuat Bos Dimanapun Kita Terlahir Selama Itu Samsara Kita Gak 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 Menjauh Lari Dari Penderitaan Makanya Dharma Selalu Mengajarkan Kepada Kita Daripada Kita Sibuk Membentuk Dunia Supaya Kita Gak Menderita Mending Kita Melatih Hati Kita Untuk Bisa Menerima Dunia Untuk Bisa Menerima Masalah Kan Begitu Kan Mau Sampai Kapan Kita Mengusir Masalah 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 Akan Terus Ada Dan Masalah Itu Bukan Monopolinya Orang Yang Yang Maaf Nih Orang Yang Mungkin Ekonominya Kurang Enggak Yang Ekonominya Lebih-lebih Masalah Ada Itu Masalah Masalah Makhluk Di dalam Samsara Nah Jadi Demikian Yuga Mengikat Semua Makhluk Ke Samsara Lalu Yang Bisa Menghancurkan Pengikat Ini Apa Siapa Yang Bisa Menghancurkan Magak Nyana Pengetahuan Jalan Atau Magak Cita Ya Tetapi Kalau Dalam Konteks Praktek Anda Harus Menyebutnya Magak Nyana Karena Di dalam Wipasana Nanti Akan Muncul Pengetahuan Jalan Pengetahuan Jalan Itu Munculnya Jadi Kesadaran Jalan Ya Jadi Magak Nyana Atau Kesadaran Jalan Akan Menghancurkan Pengikat Itu Secara Bertahap Tidak Langsung Ya Pengetahuan Jalan Sotapati Menghancurkan Ibaratnya Mungkin Tali Itu ya Mungkin Talinya Dibikin Tipis Oleh Jalan Sotapati Jadi Makin Tipis Nanti Oleh Sakada Kami Makin Tipis Lagi Kami Jadi Tipis Sekali Arahat Putus Ilustrasinya Seperti Itu Baik Para Matak Damanya Masih Sama Ya Mari Kita Lihat lagi Teruskan Mohon PIC Empat Simpul Dambaan Dan itu Juga Adalah Simpul Tubuh Niat Jahat Dan itu Juga Adalah Simpul Tubuh Pelekatan Terhadap Ritus Dan Ritual Dan itu Juga Adalah Simpul Tubuh Dan Penafsiran Dogmatis Bahwa Hanya Ini Yang Benar Dan itu Juga Adalah Simpul Tubuh Anda Bisa Membaca Sendiri Empat Ganta Coba Satu Dua Tiga Empat Ganta Apa saja Coba Ayo Ada Muridnya Siapa Kenapa Masih Keminda Atau Kemindo Abija Kayak Ganta Bia Pada Kayak Ganta Silabata Pramasa Kayak Ganta Hidam Sacapini Wesa Kayak Ganta Anda harus Hafalkan Itu Abija Kayak Ganta Bia Pada Dan Selanjutnya Anda Harus Hafal Kenapa Karena Ini Terminologi Yang Akan Anda Sering Temui Kalau Anda Memang Berniat Untuk Menguasai Bahasa Pali Dengan Kelas Kelas Pali Untuk Membuka Kitab Ya Maka Anda Perlu Pengetahuan Ini Makanya Kan Pernah Saya Katakan Kan Seandainya Anda Paham Bahasa Pali Menguasai Bahasa Pali Tetapi Kalau Anda Tidak Paham Pelajaran Abidama Maka Anda Selalu Banyak Menemui Kesulitan Pada Saat Membaca Kitab Taham Kenapa Karena Kita Anda Yang Tidak Paham Abidama Akan Selalu Ketemu Di Kitab Komentar Subkomentar Di Sutapita Kamanapun Akan Sering Sekali Ketemu Dengan Penjelasan Penjelasan Dari Sisi Sudut Pandang Abidama Ya Kalau Anda Tidak Paham Abidama Ya Anda Akan Jadi Orang Yang Membaca Bukunya Misalkan Stephen Misalkan Ya Tapi Kan Kita Tidak Punya Anda Tidak Punya Pengetahuan Fisika Anda Bisa Membacanya Tapi Tidak Paham Ya Makanya Saya Sangat Beruntung Dulu Senior Saya Mendorong Saya Untuk Fokus Memberi Fokus Yang Lebih Pada Dua Subjek Yaitu Abidama Dan Juga Pali Karena Kalau Anda Anda Pun Kalau Dua Ini Anda Bisa Anda Agak Sempurna Anda Bisa Baca Buku Atau Kitab Komentar Dan Subkomentar Itu Modalnya Dua Ini Gak Bisa Salah Satu Ditinggalkan Gak Bisa Ya Nah Makanya Saya Minta Anda Hafalkan Ini Padan Juga Dipahami Karena Nanti Anda Akan Sering Ketemu Kalau Membuka Kitab Kitab Penjelasannya Oleh Karena Mengikat Tubuh Jasmani Dengan Tubuh Mental Yaitu Nama Dan Kayak Ya Satu Atau Mengikat Tubuh Masa Depan Dengan Tubuh Masa Kini Dua Melilit Hingga Sulit Untuk Terbebas Maka Ikatan Itulah Yang Disebut Sebagai Simpul Tubuh Atau Bahasa Palinya Apa tadi Ganta Kayak Ganta Jadi Kayak Ganta Itu Seolah Mengikat Kayak Dengan Nama Ikatan Tubuh Atau Simpul Tubuh Itu Mengikat Tubuh Jasmani Dan Nama Batin Fenomena Batin Tapi Anda Harus Pahami Yang Mempunyai Hubungan Ikatan Antara Nama Dan Rupa Itu Itu kan Hanya Pancawokarabawa Kan Anda Masih Tahu Ingat Istilah Ini Pancawokarabawa Pancawokarabawa Yaitu Makhluk Yang Mengalami Kelahiran Dengan Mempunyai Lima Konstituen Atau Lima Agregat Makhluk Dengan Lima Agregat Pancawokarabawa Artinya Kelahiran Dengan Lima Wokarak Wokarak itu Konstituen Konstituen Unsur Unsur Lima Unsur Kita Ini Pancawokarak Sata Makhluk Dengan Lima Unsur Tapi kan Anda tahu Bahwa Di sana Di atas sana Ada Makhluk Hanya Mempunyai Empat Unsur Berarti Dia Tidak Punya Tubuh Berarti Definisinya Tidak Seperti Itu Kalau Untuk Catuk Wokarabawa Karena Tidak Ada Tubuh Jasmani Maka Kayak Gantak Diartikan Sebagai Dhamma Yang Mengikat Dia Ke Samsara Hingga Sulit Terbebas Selama Tubuh Jasmani Dan Batin Untuk Kasus Kita Masih Terikat Sama 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 Kita Akan Berputar Putar Di Samsara Karena Untuk Bisa Keluar Dari Samsara Ini Harus Pecah Semua Logikanya Kira Kira Seperti Itu Nah Sekarang Apa Si Yang Mengikat Kenapa Simpul Masih Emang Saya Terjemahkan Simpul Ladi Masih Simpul Oke Apa yang Mengikat Kita Di Samsara Lalu Abija Kayaganta Bia Bada Kayaganta Apalagi Silabata Peramasa Kayaganta Idam Saca Bini Wesa Kayaganta Jadi Anda Harus Hafalkan Terminologi Ini Ini penjelasan Dari Wibawini Tiga Tentang Pelekatan Yaitu Apa Silabata Peramasa Yang Dimaksud Pelekatan Adalah Pemegangan Ajaran Dari Luar Sasana Yang Tidak Sesuai Dengan Realitas Memegang Teguh Yaitu Kira-kira Disebutkan Di Wibawinidika Bahwa Kesucian Jadi Arya Itu Bisa Dicapai Bisa Didapatkan Hanya Melalui Ritus Ritus Itu Seperti Perilaku Disana Diberi Contoh Misalnya Perilaku Seperti Sapi Dan Lain Lain Nanti Akan Saya Jelaskan Atau Melalui Ritual Ritual Tertentu Atau Melalui Keduanya Itu Yang Dimaksud Dengan Pramasa Kemudian Kayak Gantak Yang Keempat Adalah Idham Saca Abini Wesa Penafsiran Dogmatis Bahwa Hanya Ini Saca Yang Benar Itu Adalah Meyakini Sepenuhnya Mencengkram Rat Pandangan Tentang Kebenaran Hanya Ada Ini Saja Yang Lain Itu Tidak Berguna Saya Akan Jelaskan Karena Kalau Tidak Menjadi Nanti Anda Akan Agak Sulit Untuk Mendapatkan Maknanya Jadi Pertama Saya Akan Sampaikan Empat Kayak Gantak Yang Pertama Tadi Apa Abija Kayak Gantak Abija Itu Apa Dambaan Anda Pernah Belajar Sudah Belajar Bab Lima Tentang Sepuluh Karma Buruk Yang Mental Apa Abija Bia Bada Dan Pandangan Salah Nah Abija Kayak Gantak Disini Berbeda Dengan Abija Karma Buruk Mental Jadi Mereka Adalah Dua Hal Yang Berbeda Karena Yang Disebut Abija Kayak Gantak Itu Mencakup Semua Cetasi Kaloba Kalau Dambaan Tidak Semua Cetasi Kaloba Lobak Kadang Muncul Tidak Berupa Dambaan Kan Ya Berupa Nafsu Indriyawi Itu Berbeda Dengan Dambaan Atau Berupa Yang Lain Ingin Lahir Di Alam Brahma Dan Lain Jadi Abija Di Karma Buruk Mental Itu Berbeda Atau Bukan Yang Dimaksud Di Kayak Gantak Karena Di Kayak Gantak Ini Adalah Cetasika Lobak Biapadak Pun Juga Demikian Tidak Sama Dengan Biapadak Kayak Gantak Karena Disini Kayak Gantak Biapadak Itu Adalah Semua Bentuk Cetasika Dosa Yang Ketiga Saya Akan Jelaskan Silab Batak Pramasa Anda Anda Akan Nanti Semakin Belajarnya Semakin Dalam Anda Mungkin Akan Sering Ketemu Dengan Ini Silab Batak Pramasa Anda Harus Tahu Bahwa Ini Adalah Satu Kompon Dari Tiga Paling Tidak Tiga Kata Pali Yaitu Sila Plus Watak Plus Pramasa Disitu Silab Batak Pakai B Sesungguhnya Itu Berasal Dari V Tapi Karena Peraturan Tata Bahasa Pali Mengalami Asimilasi Perubahan Menjadi BB Jadi Sila Plus Watak Plus Paramasa Sila Ya sila Perilaku Akhlak Tingkah Laku Itu sila Arti Dari sila Meskipun Disini Saya terjemahkan Menjadi Ritus Kenapa Karena Saya ingin Mencoba Mendekatkan Dengan Telinga Pali Itu kan Sangat Concern Dengan Keindahan Nada Yang Didengar Dengan Di Telinga Kan Ritus Dan Ritual Kok Kayaknya Enak Itu Daripada Perilaku Dan Ritual Kayaknya Enak Ini Ritus Dan Ritual Tapi Anda Harus Paham Paham Sila Terjemahkan Jadi Ritus Sesungguhnya Itu Berasal Dari Kata Sila Yang Berarti Perilaku Atau Tingkah Laku Ritus Itu Tata Cara Tata Cara Ritual Tata Cara Melakukan Ini Jadi Maknanya Sebenarnya Tidak Terlalu Berbeda Jauh Nah Itu Tadi Sila Perilaku Watak Watak Itu Kayak Praktek Ritual Ritualnya Itu Sendiri Ritual Pramasak Itu Kayak Memegang Melekatinya Jadi Ini Adalah Pelekatan Terhadap Sila Dan Watak Terhadap Perilaku Dan Ritual Atau Terhadap Ritus Dan Ritual Nah Yang dimaksud Apa Yang dimaksud Adalah Dia Melekati Terhadap Tingkah Laku Perilaku Atau Ritus Atau Ritual Tertentu Dengan Berpikir Bahwa Dengan Melakukan Ini Saya Bisa Tercerahkan Itu Yang dimaksud Ya Jadi Kalau Misalkan Di DBS Tidak ada Ritual Misalkan Bukan karena Ritual Itu Jelek Yang Jelek Adalah Kalau Anda Berpikir Ritual Bisa Membuat Anda Jadi Sotapanah Enak Kita Ritual Terus Saja Ya Enggak Usah Belajar Enggak Usah Meditasi Sampai Kemarin Pak Baca Kayak Gitu Hari Ketika Pengen Pulang Susah Jadi Sotapanah Kenapa Enggak Ritual Aja Jadi Ritual Enggak Salah Tapi Pemahamannya Yang Bisa Jadi Salah Kalau Anda Memahami Dengan Ritual Anda Jadi Sotapanah Sekadang Dan Selepas Itu Pandangan Salah Ya Nah Saya Akan Sampaikan Satu Suta Yang Bagus Yang Tadi Sore Saya Bertekad Untuk Menerjemahkannya Untuk Mungkin Semester Depan Akan Saya Sampaikan Kepada Anda Semester Depan Jauh Karena Semester Ini Kurikulum Sudah Ini Tidak Bisa Disisipkan Suta Ini Berasal Dari Majimanika 57 Suta 57 Judulnya Kukura Watika Anda Tau Kukura Apa Siapa Tau Anjing Pinter Kukura Anjing Watika Itu Berasal Dari Watak Plus Ika Watak Tadi Ritual Ika Itu Menjadi Kata Bisa Bisa Kata Benda Bisa Kata Sifat Berarti Artinya Adalah Seseorang Yang Mempraktekan Ritual Berperilaku Seperti Anjing Suta 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 Menarik Saya Terjemahkan Pelan-pelan Jadi Kira-kira Demikianlah Yang Telah Saya Dengar Pada Suatu Hari Bagawa Tinggal Di Kolia Negara Kolia Namanya Kolia Janak Padanya Kolia Namanya Di Negara Kolia Itu Ada Satu Kota Pasar Untuk Penduduk Negara Kolia Yang Disebut Halidak Wasana Kemudian Seseorang Yang Bernama Puna Yaitu Seorang Anak Laki-laki Penduduk Desa Kolia Dan Dia Ini Adalah Seorang Pertapa Yang Mempraktekan Perilaku Seperti Lembu Bukan Anjing Seperti Lembu Puna Namanya Yang Satunya Lagi Seorang Bernama Senia Dia Adalah Seorang Pertapa Yang Berperilaku Mempraktekan Praktek Perilaku Seperti Anjing Telanjang Itu Ya Kedua Orang Ini Pergi Menemui Buddha Kemudian Puna Yaitu Praktek Yang Tadi Mempraktekan Apa Lembu Ya Memberi Penghormatan Kepada Bagawa Dan Duduk Di Satu Sisi Sementara Itu Senia Yaitu Ini Senia Kayak Merk Mobil Senia Adik Pertapa Yang Berperilaku Seperti Anjing Telanjang Tadi Bertukar Salam Dengan Begawan Dan Kemudian Ketika Percakapan Pembuka Itu Sudah Selesai Dia Pun Juga Duduk Di Satu Sisi Dengan Berperilaku Seperti Anjing Duduknya Pun Kayak Anjing Duduk Sementara Itu Laki-laki Yang Satunya Punak Duduk Dan Dia Bertanya Kepada Begawan Bante Ini Pertapa Yang Berperilaku Seperti Anjing Ini Yang Namanya Senia Ini Dia Selalu Melakukan Apa Yang Dipercayai Dalam Prakteknya Itu Dia Mempraktekkan Sesuatu Yang Sangat Sulit Dilakukan Dia Makan Makan Ketika Hanya Pada Saat Makanan Itu Sudah Dilempar Ke Tanah Kemudian Praktek Seperti Ini Sudah Lama Dia Praktekkan Kemudian Temannya Ini Si Punak Tadi Yang Praktek Lembu Itu Tanya Kepada Begawan Apa Yang Kira-kira Akan Jadi Nasibnya Dia Nanti Dia Akan Lahir Dimana Budha Sebenarnya Sudah Cukup Bagus Cukup Punak Biarkanlah Begitu Jangan Bertanya Hal Yang Seperti Itu Tapi Punak Tetap Bertanya Untuk Kedua Dan Sampai Ketiga Kalinya Bertanya Hal Yang Sama Biasa Kalau Ditanya Tiga Kali Kemudian Budha Mengatakan Baiklah Punak Oleh Karena Saya Sudah Pasti Tidak Bisa Untuk Membujuk Kamu Dengan Kata-kata Cukup Punak Jangan Bertanya Seperti Itu Maka Saya Akan Sekarang Jawab Pertanyaan Kamu Disini Punak Kata Buddha Seseorang Yang Mengembangkan Praktek Pertapaan Seperti Anjing Dengan Sempurna Dan Tanpa Putus Artinya Prakteknya Tanpa Putus Kayak Anda Menjaga Silah Tanpa Putus Ini Praktek Anjing Tanpa Putus Siang Malam Dia Berlaku Seperti Anjing Jadi Ini Pertama Kata-kata Buddha Kalau Dia Bisa Berlatih Seperti Anjing Dengan Sempurna Dan Tanpa Putus Maka Setelah Meninggal Nanti Setelah Hancurnya Tubuh Setelah Meninggal Dia Akan Muncul Kembali Di Gerombolan Anjing Jadi Artinya Dia Akan Lahir Sebagai Anjing Karena Dia Bisa Berlatih Secara Sempurna Seperti Anjing Anda Berlatih Seperti Buddha Sempurna Dan Tanpa Putus Jadi Dia Akan Lahir Kalau Sempurna Dia Akan Lahir Sebagai Anjing Tetapi Apabila Pandangan Dia Itu Seperti Ini Dengan Perilaku Atau Ritual Atau Pertapaan Atau Brahma Cariyah Itu Kehidupan Religius Artinya Ini Dengan Silah Dengan Wata Dengan Pertapaan Dan Brahma Cariyah Atau Kehidupan Religius Dengan Praktek Praktek Ini Saya Akan Menjadi Dewa Yang Hebat Atau Dewa Yang Tingkat Bawah Maka Itu Adalah Pandangan Salah Ya kan Kalau Dia Memahami Bahwa Itu Bisa Membuat Dia Lahir Di Surga Jadi Dewa Itu Pandangan Salah Jadi Sekarang Kata Buddha Hanya Ada Dua Tujuan Buat Dia Bukan Hanya Ada Dua Tujuan Untuk Seseorang Yang Memiliki Pandangan Salah Yaitu Pertama Lahir Di Neraka Kedua Lahir Di Kerajaan Binatang Untuk Orang Yang Memegang Teguh Pandangan Salah Kalau Berbuah Jadi Punak Apabila Praktek Dia Sebagai Anjing Itu Sempurna Akan Membuat Dia Lahir Sebagai Anjing Apabila Tidak Sempurna Akan Membuat Dia Lahir Sebagai Lahir Di Neraka Enak Kan Pilihannya Sempurna Atau Tidak Sempurna Jadi Ketika Ini Sudah Dikatakan Oleh Begawan Senia Itu Yang Praktek Anjing Tadi Mendengar Itu Menangis Dia Menangis Kemudian Begawan Memberitahu Punak Begini Punak Saya Tidak Bisa Membujuk Kamu Ketika Saya Katakan Cukuplah Punak Jangan Bertanya Yang Seperti Itu Kemudian Ini Siapa Jadi Bante Jadi Salah Satu Pertabannya Saya Tidak Menangis Berkaitan Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Begawan Yang Itu Tadi Tapi Praktek Sebagai Anjing Ini Sudah Saya Praktekan Sejak Lama Maka Bante Tapi Ini Juga Ada Kawan Saya Punak Dia Ini Orang Laki-laki Anak Laki-laki Dari Negara Kulia Dan Dia Ini Praktek Pertapaan Seperti Lembu Sapi Dan Praktek Yang Seperti Sapi Ini Juga Sudah Dia Praktekan Lama Jadi Kira-kira Tujuan Apa Dia Akan Lahir Dimana Dia Tanya Yang Sama Kepada Buddha 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 Menjawab Yang Sama Awalnya Cukup Senia Jangan Tanya Itu Agak Lucu Kasian Untuk Kedua Kalinya Ketiga Kalinya Seperti Yang Tadi Buddha Sebenarnya Tidak Mau Menjawab Tapi Karena Didesak Akhirnya Buddha Menjawab Baiklah Senia Karena Saya Sudah Tidak Bisa Membujuk Kamu Dengan Kalimat Cukup Senia Jangan Seperti Itu Maka Sekarang Saya Akan Menjawab Di Sini Senia Seseorang Yang Mengembangkan Praktek Pertapaan Seperti Lembu Dengan Tanpa Putus Dan Sempurna Seperti Tadi Dia Mengembangkan Kebiasaan Seperti Lembu Secara Sempurna Dan Tanpa Putus Dia Mengembangkan Batin Seperti Batin Dan Pikiran Seekor Lembu Secara Sempurna Dan Tanpa Putus Dia Mengembangkan Perilaku Kebiasaan Seperti Seekor Lembu Secara Sempurna Dan Tanpa Putus Setelah Melakukan Itu Maka Ketika Tubuhnya Hancur Setelah Meninggal Dunia Dia Akan Muncul Di Kumpulan Lembu Lembu Jadi Artinya Dia akan Lahir Sebagai Lembu Tapi Apabila Dia mempunyai Pikiran Dan Pandangan Seperti Ini Bahwa Dengan Sila Seperti Ini Tadi Ritus Seperti Ini Tadi Watak Seperti Ini Tadi Ritual Seperti Ini Kemudian Praktek Pertapaan Seperti Ini Dan Brahmacarya Atau Kehidupan Kehidupan Religius Seperti Ini Saya Akan Menjadi Dewa Yang Hebat Atau Kalau Tidak Dewa Yang Lebih Inverior Maka Itu Adalah Pandangan Salah Kata Buddha Sekarang Hanya Ada Dua Takdir Dua Tujuan Untuk Seseorang Yang Mempunyai Pandangan Salah Sama Seperti Yang Tadi Yaitu Neraka Dan Kerajaan Binatang Jadi Senia Apabila Sama Praktek Pertapaan Sebagai lembu Dia itu Sempurna Maka Dia akan Lahir Sebagai Lembu Apabila Tidak Sempurna Dia akan Lahir Sebagai Atau Lahir Di Neraka Ketika Hal tersebut Telah Dikatakan Oleh Begawan Punak Anak Laki-laki Dari Kulia Yang Mempraktekan Praktek Pertapaan Lembu Menangis Dan Menitikan Air Mata Kemudian Begawan Memberitahu Senia Senia Saya Tidak Bisa Membujuk Kamu Dengan Kalimat Cukup Senia Jangan Bertanya Itu Kemudian Hampir Sama Harusnya Yang Tadi Bante Saya Tidak Menangis Karena Apa Yang Telah Dikatakan Oleh Begawan Begawan Seperti Itu Tadi Tapi Praktek Seperti Ini Yang Seperti Lembu Ini Tadi Sudah Saya Praktekan Sejak Lama Bante Saya Mempunyai Keyakinan Kepada Begawan Seperti Ini Begawan Itu Mampu Untuk Mengajarkan Saya Dama Dengan Cara Sedemikian Rupa Sehingga Saya Bisa Melepaskan Praktek Saya Seperti Praktek Lembu Tadi Ya Dan Kemudian Praktek Ini Senia Yang Berlaku Seperti Anjing Semoga Dia Juga Mau Melepaskan Praktek Seperti Anjing Kemudian Begawan Berkata Begini Kalau Demikian Punak Dengarkan Baik Apa Yang Saya Sampaikan Singkat Cerita Di Akhir Suta Senia Jadi Arahat Enak Kan Makanya Tapi Yang Satunya Enggak Jadi Apa-apa Hanya Jadi Murid Buddha Enggak Ada Enggak Ada Laporan Jadi Arya Nah Saya Sampaikan Suta Ini Anda Boleh Nanti Cek Di Majiman Nikaya Suta 57 Kukura Watiga Suta Untuk Memberikan Pemahaman Yang Akurat Tentang Apa Yang Dimaksud Sila Batak Para Masa Sekarang Anda Paham ya Sila Batak Para Masa Itu Kayak Begitu Itu Sila Watak Sila Apa Tadi Ritus Watak Ritual Sila Itu Sebenarnya Perilaku Tingkah Laku Akhlak Ya Tapi Saya Terjemahkan Ritus Saja Biar Enak Didengar Jadi Sila Dan Watak Yang Digenggam Diakini Bisa Membawa Pencerahan Atau Dalam Hal Suta Ini Bisa Membuat Seseorang Lahir Di Alam Surga Sebagai Dewa Itu Adalah Pandangan Salah Oke Nah Sekarang Kembali Lagi Ke Topik Ada Berapa Tadi Kayak Ganta Apa 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 Saja Abija Kayak Ganta Bia Padah Kayak Ganta Sila Batak Paramasa Kayak Ganta Bagus Anda Bisa Menganalisis Paramatak Damanya Abija Adalah Loba Bia Padah Adalah Sila Batak Sila Batak I Bener Bagus Kemudian Idam Saca Abiniwesa Didik Ya Baik Nah Sekarang Saya akan Jelaskan Apa Itu Idam Saca Abiniwesa Itu Terdiri Dari Tiga Kata Idam Idang Saca Abiniwesa Idang Itu Saca Kebenaran Abiniwesa Itu Semacam Pemahaman Ya Pemahaman Dogmatis Disini Saya ikuti Ini ya Penafsiran Dogmatis Itu Yang Menganggap Bahwa hanya ini Yang benar Yang lain Salah Ya Jadi Apa Idam Saca Abiniwesa Terdiri Dari Berapa Kata Apa Saja Idam Saca Abiniwesa Ya Bagaimana Halnya Dengan Keyakinan Anda Terhadap Ajaran Buddha Itu Idam Saca Abiniwesa Enggak Karena Kita Mengatakan Ini Ajaran Yang Paling Benar Nih Gitu Yang Lain Salah Gitu Enggak Sih Kita Itu Idam Saca Abiniwesa Enggak Nah Anda Harus Sekarang Anda Harus Hati Hati Ya Bisa Jadi Idam Saca Abiniwesa Bisa Jadi Enggak Tergantung Tergantung Apa Kita Tahu Bahwa Dhamma Ajaran Buddha Adalah Kebenaran Sesuatu Yang Bisa Diverifikasi Melalui Latihan Meditasi Kita Tapi Kita Juga Pernah Belajarkan Kebenaran Ada Beberapa Level Kan Ada Yang Konvensional Dan Ada Yang Hakiki Di aliran Aliran Spiritual Lain Di luar Sasana Ini Juga Mengajarkan Kebenaran Dalam Level Tertentu Levelnya Yang Berbeda Kalau Dikatakan Bahwa Ada Kelahiran Di surga Ya Benar Benar Aliran Spiritual Lain Itu Bukan Monopoli Buddhis Lahir Di surga Maka Kalau Kita Tidak Berdebat Di sana Yaitu Tidak Idam Saca Abini Wesa Atau Kalau Misalkan Meskipun Anda Meyakini Bahwa Dhamma Ini Yang Paling Benar Yang Lain Salah Kemudian Apabila Gara-gara Keyakinan Tersebut Anda Tersinggung Pada Saat Ajaran Buddha Dikritik Dikatakan Jelek Nah Itu Bisa Jadi Pelekatan Kalau Misalkan Ajaran Buddha Dijelek Jelekin Kita Bilang Oh Ya Terima Kasih Terima Kasih Kita Bisa Menerima Dengan Penuh Kebijaksanaan Itu Bukan Pelekatan Kalau Anda Marah Itu Efek Dari Anda Melekat Dosa Cetasika Yang Muncul Adalah Efek Dari Loba Anda Melekat Menganggap Ajaran Buddha Tidak Boleh Disinggung Sedikit Pun Tidak Boleh Dihina Itu Ya Kita Tidak Ada Masalah Harusnya Dikembangkan Sikap Kalau Ada Yang Menghina Itu Bukan Problem Kita Sesungguhnya Kalau Ada Orang Menghina Itu Problemnya Kita Atau Problem Dia Problem Dia Maka Jangan Kepo Kita Kembangkan Sikap Memaafkan Cinta Kasih Itu Kasian Ya Masih Seperti Itu Hari Kini Masih Gitu Jadi Tergantung Kalau Anda Menyikapinya Secara Negatif Bisa Jadi Itu Belekatan Pasti Belekatan Kalau Negatif Tapi Bisa Jadi Bisa Saja Kita Enggak Menyikapinya Dengan Cara Negatif Kan Kalau Kita Enggak Jengkel Enggak Marah Seperti yang Dulu Kan Saya Pernah Cerita Waktu Ceramah Di Luar Negeri Ada Yang Bertanya Dan Seterusnya Enggak Jadi Oke Mari Kita Lanjutkan Oh Ini Sebentar lagi Berarti Ini Kita Saya Pikir Harus Selesaikan Disini Ini Satu Topik Lagi Mohon PIC Membaca Empat Pelekatan Pelekatan Terhadap Kenikmatan Indriyawi Pelekatan Terhadap Pandangan Pandangan Salah Pelekatan Terhadap Ritus Dan Ritual Dan Pelekatan Terhadap Ajaran Tentang Roh Ya Sekarang Anda Bertemu Dengan Terminologi Baru Yaitu Upadana Ada Empat Yang pertama Adalah Kamupadana Yaitu Kamak Plus Upadana Kamak Disini Kalau tadi Saya terjemahkan Jadi Nafsu Indriyawi Tapi disini Saya Robah Bukan Bukan Nafsu Tapi Kenikmatan Upadana Itu Upadana Itu Anda Anda Harusnya Tahu Terdiri Dari Kata Depan Upadana Kata Ininya Adana Upadana Adana Kata Depan Upadana Kata Adana Itu Anda Tahu Anda Tahu Dana Kan Dana Itu Apa Memberi Adana Mengambil Memegang Lawannya Kan Gacati Apa Dia Pergi Aga Gacati Dia Datang Jadi Kadang Huruf A Panjang Di depan Itu Bisa Berarti Kebalikannya Ya Jadi Kalau Dana Itu Memberi Maka Adana 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 Mengambil Mencengkram Menggenggam Ya Berlawanan Kan Nah Kata Depan Upad Itu Artinya Mengalami Intensifikasi Mengalami Penguatan Jadi Dia Memegang Secara Erat Gitu Kira-kira Tidak Hanya Sekedar Memegang Kalau Memegang Hanya Sekedar Begini Itu Adana Tapi Ini Mengegamnya Erat Sampai Bisa Pecah Itu Arti Kata Depan Upah Dia Punya Makna Seperti Itu Jadi Memegang Secara Erat Sekali Ya Makanya Upah Dana Di Kelas Awal Sudah Pernah Saya Beri Ilustrasi Seperti Apa Ular Menangkap Kata Ada kan Di buku Kayaknya Jadi Seekor Ular Begitu Dia Menangkap Kata Itu Nggak Akan Dibiarkan Lepas Katanya Itu Kira-kira Upadana Itu Dipegang Erat Meskipun Dia Nggak Punya Tangan Megangnya Pakai Mulut Tapi Dia Nggak Akan Biarkan Ini Lepas Nah Sama Upadana Juga Begitu Kalau Anda Sudah Upadana Apa Misalkan Lobanya Itu Sudah Sudah Menjadi Upadana Maka Nggak Bisa Dilepas Lagi Ya Upadana Itu Sebenarnya Anda Anda Hafal Padica Sam Upadana Nggak Pasak Pacaya Wedana Dari Kontak Sebagai Kondisi Maka Wedana Perasaan Mun Muncul Wedana Pacaya Tana Dari Perasaan Sebagai Kondisi Nafsu Keinginan Muncul Kehausan Atau Nafsu Keinginan Sama Kehausan Atau Nafsu Keinginan Muncul Tanha Muncul Tanha Pacaya Upadana Dari Tanha Sebagai Kondisi Dari Kehausan Atau Nafsu Keinginan Sebagai Kondisi Maka Upadana Muncul Jadi Prosesnya Begitu Tanha Itu Nafsu Keinginan Atau Kehausan Yang Menjadi Sebab Penderitaan Kalau Tanha Ini Menjadi Semakin Kuat Lagi Itulah Yang Disebut Upadana Ya Di Dalam Siklus Penderitaan Ini Yang Diajarkan Di Dalam Padicak Samupada Begitu Seseorang Bereaksi Terhadap Perasaannya Itu Dengan Tanha Maka Udah Nggak Bisa Di Indarkan Penderitaan Muncul Dari Semua Mata Rantai Di Padicak Samupada Ya Itu Kalau Mata Rantai Itu Sudah Sampai Muncul Tanha Maka Rantai Selanjutnya Nggak Bisa Diputus Ewa Mita Kewala Sadukak Kanda Samudayuhoti Semua Gugus Kumpulan Penderitaan Akan Muncul Ya Ya Oleh Karena Itu Kalau Kita Bipasana Yang Itu Mengamati Ini Sebenarnya Banyak Praktisi Wipasana Yang Mencoba Memutus Rantai Dari Wedana Ke Tanha Jadi Wedana Pacaya Tanhanya Diputus Itu Masih Bisa Tapi Kalau Sudah Tanha Muncul Udah Nggak Bisa Diputus Wedana Bisa Dicegah Supaya Nggak Muncul Tanha Dari Wedananya Makanya Kalau Di Myanmar Diajar Mata Rantai Wipasana Adalah Wedana Pacaya Panya Dari Perasaan Sebagai Kondisi Panya Kebijaksanaan Muncul Bukan Tanha Itulah Satu Rantai Yang Bisa Diputus Setelahnya Nggak Bisa Diputus Sebelumnya Nggak Bisa Diputus Hanya Itu Satu Satunya Mata Rantai Yang Bisa Diputus Yaitu Dari Wedana Pacaya Tanha Itu Kita Punya Pilihan Mau Pacaya Tanha Kepacayapannya Itu Ya Nah Jadi Kembali Lagi Upadana Itu Adalah Cetasika Apa Sekarang Anda Tahu Loba Tanha Cetasika Apa Loba Juga Bedanya Dimana Tanha Itu Loba Yang Belum Mengalami Intensifikasi Belum Menguat Meskipun Sudah Nggak Bisa Di Ini Lagi Tapi Masih Kalah Kuat Dengan Upadana Apa Arti Upadana Memegang Secara Erat Erat Tidak Memegang Biasa Dikenggam Erat Di sini Makanya Bahasa Inggrisnya Sering Diterjemahkan Jadi Grasping Meskipun Di sini Saya lebih Prefer Pelekatan Pelekatan Atau Kalau Mau Grasping Juga Boleh Tapi Saya Rasa Pelekatan Lebih Ini Lebih Familiar Baik Penjelasannya Sedikit Lagi Upadana Atau Pelekatan Itu Penjelasannya Tadi Sudah Ada Menggenggam Objek Erat Erat Seperti Seekor Ular Mencengkram Seekor Katak Di Mulutnya Jadi Kataknya Tidak Akan Dilepaskan Oleh Ular Tersebut Jadi Begitu Kalau Loba Kita Udah Jadi Upadana Udah Nggak Bisa Nggak Mau Melepaskan Objek Dari Upadana Tadi Nggak Akan Kita Lepaskan Dengan Mudah Butuh Perjuangan Keras Sehari Dua Hari Seminggu Dua Minggu Setahun Sepuluh Tahun Nggak Lepas Jadi Pelekatan Adalah Apa Tadi Penggenggaman Secara Kuat Atau Secara Erat Mari kita Lihat Definisi Ini Yang Lain Pelekatan Terhadap Kenikmatan Indriyawim Anda Harus Renungkan Saya Tidak Menerjemahkan Jadi Pelekatan Terhadap Nafsu Indriyawi Tapi Kenikmatan Kita Rindukan Dengan Kenikmatan Kesenangan Indriyawi Melekatinya Jadi Bahasa Palinya Apa Ini Kamupadana Kama Upadana Adalah Pelekatan Yang Merupakan Kenikmatan Indriyawi Itu Sendiri Atau Dhamma Yang Menggenggam Rat Objek Objek Indriyawi Jadi Lobah Yang Menggenggam Rat Objek Objek Indriyawi Kita Ingin Menikmatinya Terus Objek Objek Tadi Tidak Mau Melepaskannya Kemudian Pelekatan Terhadap Ritus Dan Ritual Bahasa Palinya Apa Tadi Silabat Upadana Bukan Silabat Tak Para Masa Silabat Upadana Terdiri Dari Dua Kata Silabat Upadana Silabat Bisa Dipecah Menjadi Sila Plus Watak Upadana Bisa Dipecah Menjadi Upak Plus Adana Upadana Pelekatan Terhadap Ritus Dan Ritual Adalah Penggenggaman Ritus Dan Ritual Dan Lain-lain Dengan Kesucian Disamsara Bisa Dicapai Melalui Ritus Ritual Ini Dan Lain-lain Mirip Dengan Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Kemudian Oleh Karena Melaluinya Orang-orang Menegaskan Maka Disebut Sebagai Ajaran Ini Definisinya Begitu Ajaran Disebut Ajaran Karena Melalui Ajaran Inilah Seseorang Menegaskan Sesuatu Lalu Definisi Untuk Ajaran Tentang Roh Itu Apa Adalah Ajaran Mengenai Roh Atau Diri Sering Diterjemahkan Dari Diri Juga Dalam 20 Variasinya Yaitu Berdasarkan Wujud Yang Berbeda Atau Tidak Berbeda Dari Agregat Agregat Pelekatan Pada Ajaran Itulah Yang Disebut Pelekatan Terhadap Ajaran Tentang Roh Saya rasa Saya pernah Menjelaskan Atau Pernah Menulis 20 Sakaya Didi Di mana Di epilog Faktor Mental Kalau Anda Ingin Membaca Tentang Sakaya Didi Begini Atak Wadu Padana Itu Adalah Upadana Tentang Atak Wadah Atak Adalah Roh Wadah Itu Ajaran Jadi Upadana Tentang Ajaran Tentang Roh Mencengkram Erat Ajaran Tentang Adanya Roh Itu Sesungguhnya Juga Bisa Dikatakan Variasinya Adalah Apa Yang disebut Dalam Bahasa Pali Sakkaya Didi Terdiri Dari Dua Kata Lagi Sakkaya Plus Didi Didi Adalah Pandangan Salah Sakkaya Adalah Existing Body Meskipun Disebut Sebagai Existing Body Tapi Ini Sebenarnya Merujuk Kepada Nama Rupa Bahwa Nama Rupa Ini Di Dalam Sini Ada Roh Ada 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 Salah Satu Komponennya Itu Yang disebut Roh Atau Sering Diterjemahkan Oleh Biku Body Menjadi Identity View Pandangan Tentang Identitas Diri Jadi Ini Adalah Pandangan Salah Kalau Kita Meyakini Ini Ada Bantike Minda Kalau Secara Konvensional Kita Pahami Oke Tapi Kalau Kita Melekat Secara Hakiki Bahwa Ada Saya Ada Anda Ada Roh Anda Yang Harus Dijaga Dan Seterusnya Maka Itu Pandangan Salah Karena Sesungguhnya Tidak Ada Kan Ya Hanyalah Kita Ini Hanyalah Komponen Yang Terdiri Dari Cita Cita Sika Dan Rupa Nah Untuk Menyegarkan Ingatan Kembali Tentang Sakaya Didi Sekali Lagi Anda Boleh Baca Buku Manual Abidama Yang Kedua Di Yang Pertama Itu Jadi Begini Kenapa Variasi Dari Pandangan Salah Itu Ada 20 Ya Anda Pertama Bayangkan Dulu Ada Berapa Agregat 5 20 Dibagi 5 Berapa Anak 4 Berarti Masing-masing Agregat Ada 4 Ya Variasinya Ada 4 Kalau Kita Bicara Tentang Rupa Kanda Agregat Materi Berarti Yang Pertama Adalah Rupang Atato Artinya Apa Memahami Rupa Sebagai Atak Ya Bahwa Ini Tubuh Jasmani Ini Adalah Saya Adalah Atak Adalah Roh Adalah Diri Bahasa Palingnya Rupang Atato Rupa Adalah Atau Rupa Sebagai Atak Itu Arti Dari Atato Atau Variasi Yang Kedua Adalah Bukan Tubuh Jasmani Ini Adalah Roh Tetapi Rupa Wantang Wa Atanang Bahwa Tubuh Jasmani Ini Adalah Miliknya Si Roh Milik Saya Ini tubuh Jasmani Saya Hati-hati Itu tubuh Jasmani Anda Bukan Itu Bukan Kalau Bukan Diminta Boleh Enggak Jadi Sudah Dapat Berapa Variasi Dari Agregat Materi Dua Yang Ketiga Adalah Atani Warupang Bahwa Rupang Itu Ada Di Dalam Roh Jadi Atani Itu Atani A-T-T-A-N-I A-T-T-A-N-I Itu Adalah Lokatif Besok Anda Belajar Lokatif 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 Dari Atak Lokatif Dari Atak Adalah Atak Ni Ini tadi Atak Ni Rupang Artinya Apa Rupa Ada Di Dalam Roh Bintar Serang Karena Lokatif Kan Jadi Rupa Ada Di Dalam Roh Berarti Sudah Berapa Tadi Yang Keempat Adalah Rupa Seming Wa Tanang Rupa Seming Wa Tanang Rupa Seming Anda Tau Kasusnya Apa Rupa Seming Lokatif Kan Masih Ingat Naro Nara Narang Nari Narina Narihi Naribi Narasa Naraya Naratang Naranang Nara Narasema Naramha Narihi Naribi Kemudian Nari Naras Naramhi Naraseming Lokatif Kan Berarti Rupa Seming Juga Lokatif Rupa Seming Wa Tanang Berarti Apa Atta Roh Ada Di Dalam Rupa Itu Variasi Dari Pandangan Salah Yang disebut Sak Kayak Dit Atau Pandangan Tentang Identitas Diri Atau Pandangan Salah Tentang Apa Identitas Diri Saya rasa Bagus Itu Terjemahannya Nah Dari Agregat Materi Anda bisa Mendapatkan Empat Variasi Tadi Kemudian Agregat Perasaan Sama Empat Pandangan Salahnya Mirip-mirip Juga Seperti itu Jadi Kalau tadi Adalah Menganggap Tubuh Jasmani Ini Sebagai Roh Maka Sekarang Seseorang Menganggap Wedana Sebagai Roh Nanti Persepsi Sebagai Roh Formasi Formasi Dengan Kehendak Sebagai Roh Yang Kita Melakukan Ini Yang Belajar Ini Adalah Saya Itu Sudah Sakaya Didi Ini Yang Duduk Ini Saya Ini Yang Kelaparan Ini Saya Itu Sakaya Didi Terimalah Dengan Lapang Dada Jadi Itulah 20 Variasi Dari Sakaya Didi Silahkan Untuk Informasi Lebih Lanjut Anda Baca Epilog Manual Kedua Di Bagian Sakaya Didi Saya Rasa Kita Cukupkan Sampai Disini Dulu Kelas Kita Malam Ini Terima Kasih Terima Kasih Bante Untuk Penjelasannya Malam Ini Seperti Biasa Bagi Kalian Minta Ingin Bertanya Kami Silahkan Selamat Malam Bante Mau Tanya Tadi Soal Yang Asawa Noda Yang Tadi Katanya Saya Masih Kurang Dapat Mencerna Terfermentasi Sejak Samsara Awal Samsara Jadi kan Maksudnya Tadi Ada Muncul Lenyap Jadi Saya Masih Nangkepnya Seperti Kalau Memang Dari Awal Kan Saat Kita Nanti Cuti Terekam Di Tadaramanannya Misalnya Kita Punya Keinginan Untuk Misalnya Kebiasaannya Mencuri Berarti Kan Maksudnya Itu Terendap Terus Terbawa Lagi Jadi Bukankah Maksudnya Benar Itu Maksudnya Dari Awal Ada Dan Sudah Lama Enggak Kalau Itu kan Pandangan Salah Tentang Kekekalan Enggak ada Yang kekal Usia Dari Nama Rupa Itu Sangat Singkat Sekali Makanya Di Kelas Awal Saya Katakan Dalam Satu Centikan Ceri Itu Satu Triliun Baik Itu Cita-cita Sika Atau Materi Muncul Lenyap Jadi Usianya Sesingkat Itu Katakanlah Satu Per Satu Triliun Detik Usianya Hanya Sebegitu Tapi kok Kelihatannya Kok Nyata Bantai Nah Kalau Anda Dengarkan Di Kelas-kelas Awal Itu Saya Sering Sering Menggunakan Perumpamaan Lampu Yang Ada Di Atas Anda Itu Kan Seolah-olah Bijarannya Permanen Padahal Dia Terdiri Dari Bijaran Yang Cepat Sekali Dia Muncul Tapi Karena Saking Cepatnya Sehingga Kita Mendapat Kesan Seolah-olah Itu Solid Utuh Sinarnya Jadi Tidak Seperti Itu Asawa Juga Tidak Disimpan Dimana Mana Jadi Anda Harus Pahami Yang Lain Juga Asawa Tidak Disimpan Di Tadara Mana Gitu Kan Kalau Di Kitab Milinda Panya Itu Diberi Perumpamaan Itu Sama Seperti Misalkan Pohon Mangga Yang Belum Berbuah Itu Buah Mangganya Disimpan Dimana Ada Pohon Mangga Di Depan Anda Belum Berbuah Tapi Dia Nanti Akan Berbuah Katakanlah Minggu Depan Dia Akan Berbuah Nah Hari Itu Belum Berbuah Lalu Buah Mangganya Ada Dimana Tidak Ada Dimana Mana Apakah Buah Mangganya Ada Di Akar Enggak Di Batang Pohon Enggak Di Dahan Enggak Di Ranting Enggak Di Dahun Enggak Di Dimanapun Enggak 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 Tapi Nanti Kalau musimnya Tiba Ada Muncul Dia Mangganya Itu Ya Kalau Belum Muncul Enggak Disimpan Dimana Mana Tapi Kalau Musimnya Tiba Muncul Sama Dengan Karma Dengan Apapun Asawa Kalau Dia Sedang Tidur Seperti Ini Katakanlah Sekarang Enggak Ada Ini Asawa Enggak Muncul Di Arus Permukaan Dia Enggak Ada Sebenarnya Meskipun Disilahkan Tidur Tapi Dia Enggak Ada Sebenarnya Hanya Pada Saat Musimnya Datang Nanti Dia Muncul Kayak Mangga Tadi Jadi Tidak Disimpan Dimana Mana Juga Ya Potensinya Itu Akan Terbawa Di Rangkaian Arus Kesadaran Ya Potensi Potensi Itu Ya Tapi Kita Tidak Bisa Mengatakan Dia Disimpan Disini Dia Disimpan Disana Gak Ada Gak Ada Tempat Menyimpannya Juga Gitu Ya Jadi Itu Pertama Tadi Saya Sampaikan Jangan Terjebak Pada Pandangan Salah Tentang Kekekalan Ya Karena Segala Sesuatu Hanya Muncul Lenyap Usianya Itu Pendek Sekali Satu Per Satu Triliun Detik Katakanlah Sangat Singkat Sekali Kedua Juga Dama Itu Hanya Satu Unit Satu Unit Saja Muncul Ilang Muncul Ilang Tidak Menyimpan Apa-apa Ya Seperti Buah Mangga Tadi Pohon Mangga Tadi Tidak Unitnya Itu Tidak Kelihatan Menyimpan Apa-apa Tapi Kalau Musimnya Tiba Dia Muncul Kira-kira Begitu Jadi Kalau Misalnya Kita Bicara Kadarnya Misalnya Kadarnya Sepuluh Misalnya Begitu Meninggal Hilang Kadarnya Kadar Kebiasaan Misalnya Asawanya Itu Kejelekannya Itu Di Kehidupan Selanjutnya Ya Seperti Dari Nol Lagi Gitu Tidak Bisa Dikatakan Begitu Potensinya Akan Tetap Ada Seperti Pohon Mangga Tadi Pohon Mangga Berbuah Katakanlah Setelah Berbuah Salah Satu Buahnya Jatuh Ketanah Akhirnya Berproses Tumbuh Jadi Pohon Lagi Apakah Dia Nol Potensi Buahnya Enggak Juga Jadi Dia Berproses Berproses Terus Wujudnya Bisa jadi Enggak Kelihatan Pada Saat Dia Tidak Muncul Tapi Kalau Kesearat Dan Kondisinya Terpenuhi Dia Muncul Sama 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 Sekarang Misalkan Misalkan Sekarang Anda Tidak Marah Marah Oke Tidak Ada Kemarahan Kan Tapi Kan Anda Juga Tidak Berani Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Anda Sudah Melenyapkan Kemarahan Kan Belum Kan Kemarahan Masih Bisa Muncul Kan Tapi Sekarang Tidak Ada Kan Kemarahan Itu Disimpan Dimana Kemarahan Anda Dimana Kan Anda Punya Kan Anda Punya Kemarahan Kan Dimana Saya Titipkan Istri Banti Titipnya Yang Baik Itu Kira Kira Sama 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 Ya Sudah Baca Manual Satu Belum Coba Dibaca Manual Satu Pelan Pelan Supaya Dapat Konstruksinya Dengan 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 Lengkap Karena Abidama Kayak tadi Saya Sampaikan Itu Gak Jigsaw Puzzle Jadi Semua Bab Harus Dipahami Harus Dipelajari Kalau Enggak Nanti Ada Missing Link Karena Kadang Kelas Tidak Menjelaskan Lagi Detil Untung Misalkan Tentang Asawak Saya Teringat Ya Kan Di Awal Sehingga Saya Jelaskan Asawak Bukan Seperti Ampas Kopi Untung Saya Teringat Karena Persepsi Saya Kemarin Anda Waktu Saya Bilang Asawak Seperti Itu Saya Yakin Anda Paham Bahwa Ini Adalah Tetap Anicca Cuman Tadi Pagi Kan Yang Mendengarkan Bukan Murid-murid Abidama Yang Sudah Ikut Sejak Bap Pertama Saja Ya Ada Yang Enggak Makanya Saya Harus Jelaskan Karena Istilahnya Terfermentasi Sejak Awal Samsara Bisa Dipahami Secara Keliru Bahwa Itu Ada Terus Di Alam Bawah Sadar Kan Kita Enggak Mengenal Alam Bawah Sadar Juga Kita Enggak Mengenal Itu Alam Bawah Sadar Segala Sesuatu Muncul Lenyap Kosong Lagi Kosong Enggak Ada Apa Nah Untuk Bisa Mendapatkan Gambaran Tentang Struktur Itu Anda Semuanya Harus Mempelajari Abidama Secara Tiga Empat Ya Oke Bagus Bagus Ada yang Lain Ada Lagi Gak Bante Agak Bingung Saja Eh Wanda Bante Kan Kalau Misalnya Yang Ini Kan Sebenarnya Maksudnya Ini Pembagian Sebenarnya Ini Semua Adalah Kilesa Bukan Si Bante Seperti yang Kelas lalu Saya jelaskan Kadang Buddha itu Menjelaskan Ke audiens Yang berbeda Ya Kemudian Menyampaikan Terminologi Yang Berbeda Lagi Dengan Definisi Yang tadi Sudah Disampaikan Sebenarnya Merujuk Kepada Hal yang Sama Kilesa Makanya Ini kan Aku Salah Sanggaha Kan Apa Itu Kategori Kategori Atau Kumpulan Yang Tidak Baik Terus Kalau Misalkan Kita Hubungkan Dengan Anusaya Pariutana Sama Witi Kama Itu Gimana Bante Itu hanya Dari Kemunculannya Saja Itu 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 kan Waktu Kita Atau Buddha Menjelaskan Tentang Praktek Secara Bertahap Sila Samadik Banya Jadi Witi Kama Gilesa Bisa Diredam Tidak Bisa Diancurkan Oleh Sila Tapi Diredam Kemudian Pariutana Bisa Diredam Oleh Samadik Kemudian Anusaya Baru bisa Harus Diancurkan Melalui Panya Jadi Itu Variasi Variasi Gilesa Pada saat Variasi Juga Salah satu Variasi Makanya Dari Semua Istilah Tadi Itu Kita Akan Mendapat Gambaran Yang Makin Sempurna Ternyata Gilesa Bisa Menjadi Ganta Ikatan Simpul Gilesa Bisa Menjadi Yoga Pengikat Misalkan Gilesa Bisa Jadi Banjir Bisa Jadi Asawak Dengan Maknanya Sendiri Ada Orang Yang Lebih Nyaman Memahaminya Sebagai Mengkatakan Orang Yang Dulunya Pemabuk Mungkin Diberi Penjelasan Asawak Lebih Lebih Cepat Paham Asawak Memabukkan Oh Ya Kayak Saya Dulu Atau Ada Lagi Yang Lain Lebih Suka Istilah Yoga Itu Merujuk Kepada Gilesa Semuanya Tetapi Nanti Di Suta Di Berbagai Tempat Di Sana Sini Anda Akan Ketemu Istilah Itu Sering Ketemu Di Suta Pun Sering Ketemu Makanya Kalau Kita Sudah Paham Gini Sudah Bisa Misalkan Yang Di Hari Minggu Tentang Banjir Kan Sama Kan Ya Berarti Nanti Anusaya Itu Juga Salah Satu Dari Kan Dulu Kita Belajar Ada Tujuh Anusaya Harusnya Ada Harusnya Ada Harusnya Variasi Salah Satu Anusaya Ada Nggak Anusaya Ada Ada Coba 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 Cari Palinya Ya Ada Bante Ada Sat Anusaya Sat Anusaya Ya Oke Jadi Salah Satu Variasi Juga Ya Oke Makasih Sama Sama Ada Lagi Malam Bante Bante Mau Nanya Dikit Memperjelas Saja Sih Kan Hidupan Manusia Kan Problem Kita Kan Hidupan Hariri Kita Ya Problem Hidup Kita Manusia Karena Kita Saat Ini Di Alam Manusia Yang Mau Saya Tanya Abidama Yang Selama Kita Pelajaran Ini Sebenarnya Membahas Tentang Kenapa Kita Bisa Lahir Di Manusia Terutama Atau Kenapa Orang Bisa Lahir Di Amdewa Atau Brahma Apakah Abidama Menjawab Pertanyaan Itu Satu Kedua Apakah Abidama Itu Membahas Atau Implementasi Penjelasan Menyelesaikan Pancaniyama Itu Pancaniyama Itu Sendiri Bante Kenapa Apakah Abidama Itu Memperjelas Atau Jawaban Untuk Pertanya Apa Pancaniyama Itu Hukum 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 Yang berlaku Di Alam Ini Apakah Seperti Itu Abidama Itu Fungsinya Terus Ketiga Bante Satu Lagi Karena Saya Agak Ini Apa Masa Pancaniyama Itu Hukum Yang menyebabkan Kita Lahir Sebagai Manusia Itu Kita Bertanya Kenapa Saya Bisa Lahir Di Sini Ya Kan Ada Karma Itu Menyangkut Di Semua Hukum Alam Ini Apakah Pancaniyama Itu Berlaku Di Alam Brahma Atau Alam Dewa Semua Bante Yang Pertama Adalah Apidama Itu Peta Spiritual Tidak Hanya Menjawab Kenapa Kita Lahir Tidak Hanya Memberitahu Memang Berikan Informasi Kenapa Kita Lahir Di Alam Manusia Atau Di Alam Malah Manapun Tetapi Juga Memberi Petunjuk Kepada Kita Untuk Keluar Dari Segala Bentuk Kelahiran Jadi Itu Adalah Peta Untuk Masuk Ke Samsara Dan Keluar Ke Samsara Dari Samsara Jadi Semuanya Itu Informasi Itu Peta Saya Sering Mengistilahkan Abidama Itu Peta Petunjuk Petunjuk Jalan Kalau Anda Jalannya Melalui Ini Akan Lahir Di Sini Lalu Yang Sana Akan Lahir Di Sana Kalau Anda Melakukan Yang Begini Begini Akan Keluar Dari Samsara Itu Semua Diajarkan Di Dalam Sebenarnya Saya Yakin Pertanyaan Anda Tadi Bisa Dijawab Oleh Murid Murid Saya Yang Lain Sih Ayo Salah Satu Wakili Biar Saya Tahu Kemajuan Anda Kayak Apa Saya Yakin Bukan Apa Pertanyaan Itu Akan Bisa Dijawab Oleh Teman Teman Anda Pasti Pasti Bisa Dijawab Kalau Enggak Berarti Saya Gagal Jadi Guru Jadi Gitu Sehingga Kita Tahu Kenapa Si A Lahir Di Sana Lahirnya Begini Si B Lahirnya Di Sini Begitu Karena Ini Sudah Ada Hukum Hukum Kalau Loba Hasilnya Ini Kalau Dosa Hasilnya Ini Kalau Moha Katakan Hasilnya Itu Semuanya Sudah Ada Hukum 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 Kita Tahu Samsara Itu Ternyata Selama Apapun Samsara Tetap Tidak Kekal Meskipun Ada Yang Tertinggi Katakanlah Hidup Di sana 84.000 Kalba Maha Kalba Tapi Toh Ada Akhirnya Juga Sekarang Saya Tahu Kenapa Ada Satu Dewa Yang Keliru Mempersepsikan Dirinya Sebagai Yang Paling Top Yang Menguasai Segalanya Karena Dia Keliru Menginterpretasikan Kehidupannya Dianggapnya Dia Kekal Pertama Dan Lain Sebagainya Jadi Dari Situ Kita Tahu Nah Sering Orang Itu Salah Memahami Ya Dianggapnya Abidama Itu Terlalu Teoritis Dan Tidak Menyentuh Problem Sehari Hari Kemudian Dianggapnya Ini Terlalu Kering Dan Tidak Memberikan Kebijaksanaan Apapun Supaya Kita Bisa Mengelola Kehidupan Sehari Hari Salah Tergantung Anda Belajarnya Abidama Yang Apa Dulu Tapi Kalau Belajar Abidama Secara Benar Sudah Pasti Menyentuh Kehidupan Sehari Hari Kita Tidak Bicara Tentang Kayak Tadi Saya Diberi Diberiling Sama Salah Satu Murid Ini Banti Ada ceramahnya Banti Tentang Cinta Aduh Kok Ya Muncul Lagi Ceramah Ceramah Zaman Dulu Nah Emang Tidak Bicara Tentang Cinta Tentang Apa Tentang Hal-hal Yang Bersifat Katakanlah Yang Bersifat Psikologi Enggak Tetapi Saya Yakin Mereka Yang Paham Abidama Mereka Berubah Sudah Banyak Murid-murid Yang Mengekspresikan Betapa Mereka Berubah Berubah Menjadi Positif Bukan Buruk Saya Harus Jelaskan Sejelas Sejelas Bantai Kenapa Setelah Suami Saya Ikut Kelas Abidama Jadi Pemarah Salah Enggak ada Yang Gitu Enggak ada Berubahnya Jadi Baik Pasti Mereka Berubah Kenapa Karena Dengan Mempelajari Abidama Apalagi Sudah Sampai Bab Tujuh Ini Cara Berfikir Mereka Itu Tanpa Mereka Sadari Berubah Boleh Cek Mereka Pelajar Abidama Yang Ikut Pelajaran Ini Sejak Awal Boleh Ditanyakan Berubah Enggak Cara Berfikir Mereka Ditanyakan Gitu Mereka Akan Lebih Tahu Bagaimana Menjaga Ucapan Menjaga Perilaku Menjaga Pikiran Mereka Akan Lebih Tahu Gitu Saya Mengatakan Demikian Karena Hal Seperti Itu Juga Terjadi Amat Saya Beberapa Tahun Dulu Jadi Saya Enggak Kaget Kalau Dari Murid Menyampaikan Terima Kasih Saya Berubah Bante Saya Enggak Kaget Harus Berubah Memang Bukannya Kalau Enggak Berubah Salah Berarti Kesalahan Ada di Pesawat Gurunya Kan Kalau Dalam Proses Belajar Mengajar Ini Ada Hukum Yang Berlaku Dua Pasal Satu Pasal Dua Pasal Satu Bante Geminda Enggak Pernah Berbuat Salah Pasal Dua Dalam Hal Bante Geminda Melakukan Kesalahan Lihat Pasal Satu Enggak Pernah Salah Nah Jadi Abidama Kembali Lagi Itu Adalah Bata Spiritual Ya Yang Membuat Kita Jadi Makin Paham Kalau Dikatakan Enggak Menyentuh Kehidupan Sehari-hari Salah Besar Karena Mereka Yang Sudah Belajar Abidama Mereka Paham Bagaimana Menghandle Problem Sehari-harinya Ya Pasti Mereka Bisa Menghandle Nya Gitu Kita Memang Dari bab Satu Sampai Bab Tujuh Enggak Pernah Bicara Tentang Problem Sehari-hari Tapi Dari Pelajaran Pelajaran Ini Mereka Bisa Menghandle Problem Sehari-hari Itu Hebatnya Abidama Makanya Saya Selalu Memberikan Istilah Abidama Itu Adalah Shortcut Untuk Memahami Ajaran Buddha Jalan Pintasnya Untuk Paling Singkat Untuk Memahami Ajaran Buddha Melalui Suta Akan Sulit Bukannya Apa-apa Memahami Ajaran Buddha Melalui Suta Akan Membutuhkan Waktu Sangat Panjang Memahami Ajaran Buddha Melalui Abidama Butuh Waktu Empat Setengah Tahun Dengan Pola Seperti Ini Seminggu Satu Kali Pertemuan Empat Setengah Tahun Selesai Harusnya Selesai Makanya Harusnya Setelah Empat Setengah Tahun Anda Enggak Boleh Kesini Lagi Kalau Masih Kesini Lagi Berarti Anda Ibaratnya Murid Sekolah Enggak Lulus Tinggal Kelas Terus Bukannya Teman-teman Enggak Lulus Dengan Kata Lain Selan Empat Setengah Tahun Saya Boleh Pensiun Selesai Tugas Saya Jadi Begitu Abidama Itu Sangat Penting Terus Yang Kedua Tentang Apa Tadi Pancaniyama Yang Kedua Bukan Yang Kedua Bukan Pancaniyama Tadi Kedua Pancaniyama Apa Yang Anda Pahami Dengan Pancaniyama Pancaniyama Itu Hukum Ada Lima Pancaniyama Lima Hukum Yang Tetap Yang Pasti Yaitu Apa Yang Pertama Hukum Karma Hukum Yang Mengatur Karma Dan Buahnya Hukum Yang Mengatur Cita Cita Yaitu Misalkan Panca Duara Wajana Widi Itu Citanya Begitu Sota Duara Widi Itu Seperti Itu Panca Sorry Caku Duara Widi Itu Seperti Itu Dan Seterusnya Itu Niyama Yang Kedua Kamacita Utu Kamacita Utu Yang Mengatur Temperatur Perubahan Temperatur Kemudian Yang Keempat Bija Biji Tumbuh Tumbuhan Kalau Bijinya Mangga Buahnya Mangga Tidak Bisa Kalau Biji Anda Menanam Biji Mangga Mengharapkan Buah Durian Sama Itu Anda Maaf Katakanlah Anda Chinese Anda Nanti Chinese Benihnya Itu Mirip Mirip Juga Kemudian Yang Kelima Adalah Dama Dama Itu Yang Mengatur Misalkan Kalau Ada Seorang Sama-sama Buddha Bumi Bergetar Sama-sama Buddha Parinibana Bumi Bergetar Sama-sama Buddha Mencapai Penerangan Sempurna Bumi Bergetar Itu Dama Segala Hal Yang Tidak Tercakup Dalam Empat Niyama Itu Dimasukkan Kedama Niyama Dengan Ketala Ini Hukum 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 Seperti Hukum Gravitasi Dalam Teori Fisika Kemudian Hukum Apalagi Kita Juga Mengenalkan Hukum Temperatur Di Fisika Hukum Gaya Itu Hukum Sesuatu Yang Bekerja Seperti Itu Tidak Ada Yang Menciptakan Apakah Abidama Bercerita Tentang Panca Niyama Abidama Mencakup Panca Niyama Bercerita Tentang Panca Niyama Abidama Itu Kalau Kata-kata Bante Bisuda Abidama Itu Ringkasan Dari Tripitaka Saya Baru Pertama Mendengar Waktu Beliau Ceramah Itu Di Myanmar Dulu Gak Pernah Mendengar Tapi Bagus Juga Beliau Menegaskan Itu Abidama Itu Ringkasan Tripitaka Bayangkan Kalau Saya Kan Shortcut Ajaran Buddha Beliau Mirip Sebenarnya Mirip Bener Kalau Dikatakan Abidama Itu Ringkasannya Tripitaka Itu Yang ketiga Apa tadi Ya hukum Berlaku Berlaku Dimana-mana Semuanya Berlaku Kayak gravitasi Dimana-mana Dan tidak pandang Bulu Tidak pandang Bulu Artinya Apa umat agama Buddha pun Yang non-Buddha pun Kena Kalau Sudah Hukumnya Bekerja Mau dimohon-mohon Juga enggak Dia sadis Tidak bisa Mengampuni Ibaratnya Api Kita Mau Berdoa Memohon Api Saya mau Masukkan Tangan Supaya Tolong Api Kasianilah Tangan saya Jangan melepuh Mau berdoa Mau seribu Kali seri Melepuh Juga Tetap Orang hukumnya Api itu Membakar Nah itu Menariknya Abidama Membebaskan Diri kita Dari ritus Ritual Keyakinan Keyakinan Yang Enggak Enggak Itu Ya cuman Memang harus Dipelajari Dengan Komitmen Kayak Teman-teman Anda ini Sudah Tiga setengah Tahun Belajar Tiga tahun Lebih dari Tiga tahun Dari bab satu Sampai bab tujuh Wajib Wajib Semua bab Dipelajari Ya Oke Cikup Ada lagi Yang ingin bertanya Tadi Bante Menyatakan Bahwa Mengenai Patica Samupada Itu Dari Wedana Ke Tanha Itu Bisa Di Hapus Tapi Kalau Udah Sampai Upadana Udah Gak Bisa Diputus Karena Udah Memegang Sangat Erat Pertanyaan Saya Waktu Wedana Ke Tanha Bisa Diputus Maksudnya Dengan Cara Apa Kita Bisa Maksudnya Supaya Gak Sampai Ke Upadana Terus Apa Namanya Mungkin Beberapa Contoh Dari Bante Supaya Lebih Mengerti Sebenarnya Bukan Apa Tadi Kalimat Anda Kalau Sudah Upadana Gak Bisa Diputus Gitu Ya Sebenarnya Kalimatnya Harus Dikoreksi Gini Kalau Tanha Sudah Sempat Muncul Maka Sudah Tidak Ada Jalan Untuk Menyelamatkan Diri Istilahnya Gitu Makanya Yang Dicegah Adalah Kemunculan Tanha Tanha Muncul Karena Bereaksi Secara Negatif Terhadap Perasaan Yang Muncul Perasaan Ada Tiga Ada Lima Ada Seratus Delapan Dan Terusnya Reaksi Tanpa Yunisum Manasikara Maka Tanha Bisa Nah Begitu Tanha Muncul Roda Patija Samupada Akan Berputar Dan Tidak Bisa Ditolong Lagi Berputar Terus Satu Satunya Matarantai Yang Bisa Diputus Adalah Dari Vedana Dicegah Supaya Tidak Menjadi Tanha Caranya Bagaimana Dengan Yunisum Manasikara Ya Pada Saat Kalau Di Dalam Meditasi Ya Itu Udah Sampai Ketahapan Wipasana Jadi Kalau Sudah Sampai Di Tahapan Wipasana Itu Semuanya Terlihat Jelas Soalnya Jadi Itu Akan Berbeda Dengan Seseorang Yang Tidak Terampil Di Dalam Meditasi Kemudian Menerapkan Yunisum Manasikara Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Kadang Akan Merasa Kesulitan Kenapa Karena Dia Belum Mempunyai Pengalaman Tentang Bagaimana Ciri-ciri Tanha Mau Muncul Ciri Mau Munculnya Kayak Tanha Itu Muncul Dia Belum Punya Pengalaman Terhadap Hal ini Semua Bagaimana Ciri Tanha Kalau Sudah Membesar Ibarat Api Sudah Mulai Membesar Dia Juga Belum Punya Pengalaman Bagaimana Mencegah Kalau Ciri-ciri Ini Kelihatannya Mau Muncul Ini Tanha Kemudian Dia Tidak Punya Pengalaman Bagaimana Untuk Memadamkannya Atau Pada Saat Masih Kecil Dia Juga Tidak Punya Pengalaman Bagaimana Memadamkannya Atau Setelah Besar Bagaimana Memadamkannya Jadi Karena Belum Mempunyai Pengalaman Itu Maka Praktek Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Bisa Jadi Sangat Sulit Sangat Sulit Tetapi Tetap Saja Kita Harus Berpraktek Harus Berlatih Nah Di Dalam Praktek Sehari-hari Kalau Misalkan Buat Mereka Yang Tidak Terampil Maka Biasanya Tanha Akan Muncul Sampai Besar Dulu Baru Ketahuan Jadi Berbeda Dengan Meditator Meditator Dia Bahkan Kalau Tanha Mau Muncul Dia Bisa Tahu Kok Bisa Kan Belum Muncul Bisa Tahu Kalau Mau Bisa Dia Ngerti Batin Saya Ini Kalau Dikondisikan Seperti Itu Nanti Akan Seperti Ini Gitu Dia Dia Udah Hafal Dengan Reaksi Reaksi Batin Ini Dia Udah Hafal Kalau Saya Berada Di Situasi Seperti Ini Pasti Akan Muncul Itu Maka Supaya Itu Tidak Muncul Saya Harus Hindari Situasi Seperti Itu Kira Kira Begitu Nah Dan Kalaupun Dia Lolos Dari Sini Artinya Tidak Sempat Teramati Gejala Kemunculannya Akhirnya Terlanjur Muncul Orang Yang Terlatih Dalam Meditasi Dia Akan Tahu Begitu Dia Muncul Langsung Tahu Sehingga Ibaratnya Api Api Belum Sempat Membesar Gampang Dipadamkan Begitu Dia Muncul Sekejap Satu Detik Dua Detik Tiga Detik Atau Katakanlah Satu Menit Pun Masih Gampang Untuk Dipadamkan Tetapi Begitu Sudah Lima Menit Sepuluh Menit Sulit Dipadamkan Mirip Dengan Api Begitu Membesar Kita Harus Panggil Pemadam Kebakaran Jadi Gitu Kalau Anda Tandanya Udah Besar Ingat Aja Ini Mana Pemadam Kebakaran Harus Disemprot Nah Harus Meditasi Kalau Tidak Akan Sulit Mengetahui Bahwa Ini Adalah Tanda Buat Yang Jarang Tidak Paham Atau Jarang Berlatih Tidak Paham Biasanya Buat Mereka Akan Lebih Mudah Memahami Efek Dari Tanda Tandanya Tidak Teramati Tapi Efeknya Yang Ketahuan Efeknya Bisa Macam Macam Misalkan Salah Satunya Bisa Muncul Kemarahan Kepencian Jengkel Itu Efek Dari Tanda Tanda Hanya Terganggu Jadi Akhirnya Marah Gitu Atau Tadi Upadana Gitu Terbayang Bayang Terus Terngiang Ngang Terus Itu Ular Mencenggram Kata Tadi Gitu Jadi Tandanya Tidak Teramati Tapi Sesudah Tandanya Baru Berhasil Ditangkap Jadi Akan Sulit Makanya Tetap Kenapa Saya Menyarankan Kepada Anda Semua Supaya Dalam Satu Tahun Retret Sepuluh Hari Sekali Semuanya Retret Supaya Anda Terampil Dalam hal-hal Seperti Ini Karena Itu Itu Akan Membawa Perubahan Secara Spiritual Kepada Anda Anda Akan Lebih Bisa Menikmati Kehidupan Dengan Baik Anda Akan Mulai Tahu Ternyata Untuk Bisa Damai Dan Bahagia Tidak Butuh Banyak Makanya Kan Saya Sering Memberi Contoh Ada Umat Datang Ke Lantai Dua Sedang Banti Saya Punya Gini Aja Kalau Kamu Pas Lagi Susah Di Rumah Susah Seolah Kamu Merasa Makhluk Paling Menderita Di Dunia Ini Ingat Wajah Saya Panggil Nama Saya Tiga Kali Banti Kemudian Kelihatan Wajah Saya Terus Kemudian Setelah itu Ingat Saya Nggak Boleh Makan Malam Nggak Boleh Kemal Nonton Nggak Boleh Dengerin Musik Nggak Boleh Banyak Nggak Boleh Punya Uang Dan Lain Sebagian Nggak Boleh Nyetir Mobil Sendiri Ada Mobil Kok Nggak Boleh Nyetir Mobil Gimana Nah Baru Anda Baru Mengapresiasi Bahwa Anda Ternyata Bukan Makhluk Paling Menderita Di Dunia Ada Yang Lebih Menderita Dari Anda Yaitu Bante Geminda Senyum Senyum Terus Kok Kelihatan Nggak Pernah Stres Oh Karena Saya Tahu Bahwa Untuk Damai Dan Bahagia Tidak Butuh Banyak Sayangnya Butuh Anda Datang Dana Makan Pagi Dan Makan Cukup Saya Akan Damai Kalau Anda Nggak Datang Sedih Saya Kalau Udah Jam 6 Pagi Dek Dekan Udah Yang Datang Nggak Ini Nanti Jam 10 Pagi Dek Dekan Itu Masa Nggak Lapa Janda Ini Kebenaran Bahwa Untuk Damai Dan Bahagia Nggak Butuh Banyak Tidak Butuh Banyak Nah Ini Satu Harusnya Dipahami Dengan Baik Ternyata Nggak Butuh Banyak Lalu Kenapa Saya Harus Banting Tulang Kenapa Saya Harus Babak Belur Seperti Ini Kalau Kebutuhan Kita Nggak Banyak Jadi Itu Contoh Yang Bagus Sering Kali Sering Saya Beri Perumpamaan Kalau Udah Umat Datang Udah Saya Beri Nasihat Ini Nggak Mempan Pilnya Ubatnya Nggak Mempan Itu Nggak Mempan Akhirnya Jurus Terakhir Begitu Sebut Nama Saya Tiga Kali Pantai Kemida Pantai Kemida Pejamata Ingat Kelihatan Kan Nimitanya Wajah Saya Kelihatan Langsung Ingat Nggak Boleh Makan Malam Nggak Boleh Punya Uang Nggak Boleh Nyetir Mobil Nggak Boleh Aduh Banyak Sekali Nah Anda Baru Bisa Mengapresiasi Bahwa Anda Adalah Manusia Yang Beruntung Tidak Seperti Saya Itu Ya Wedana Ketan H Bisa Diputus Wedana Muncul Panya Dari Wedana Kalau Kita Berhasil Mengamati Wedana Itu Dengan Sati Dan Samati Yang Bagus Ya Kita Akan Menjadi Seperti Apa Akan Menjadi Seperti Seseorang Yang Benar-benar Hanya Melihat Fenomena Ini Muncul Lenyap Dengan Tenang Seimbang Muncul Lenyap Muncul Lenyap Satu Cita Muncul Lenyap Terus Tidak 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 Tergores Hatinya Tidak Tergores Dari Situ Kita Dapat Apa Yang Disput Insight Pengetahuan Yang Mendalam Tentang Nama Dan Rupa Ya Jadi Pengetahuan Itu Mencerahkan Kenapa Karena Kalau Anda Baru Pertama Kali Mengalami Itu Anda Mendapatkan Data Yang Segar Melalui Pengalaman Langsung Bahwa Ternyata Kita Bisa Menjaga Jarak Dengan Fenomena Kita Bisa Bereaksi Sejarah Dengan Cara Yang Tidak Pernah Kita Pikirkan Sebelumnya Ya Oke Oke Oke